Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Rizky Arif Nukroho, saya adalah dosen dari MCTU Teknologi Kalimantan dengan program studi perancaran wilayah dan kota. Pegangan keelumuan saya untuk spesifikasinya adalah manajemen pembangunan kota. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membuat video sebagai bagian dari pernyataan diri dosen untuk kunjuk kerja tridarma perguruan tinggi, terutama di bidang pengajaran. Ada pun mata kuliah yang akan saya jelaskan dalam kesempatan ini adalah mata kuliah hukum perencanaan. Baik, untuk deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah mata kuliah hukum perencanaan akan mengenalkan prinsip ilmu hukum, kerangka hukum, serta peranannya dalam perencanaan wilayah dan kota. Ada pun untuk capai pembelajaran mata kuliah dari hukum perencanaan adalah mahasiswa memiliki pemahaman mengenai dasar-dasar hukum yang berkaitan dengan perencanaan. Baik perencanaan tata ruang maupun perencanaan pembangunan. Kemudian, capai pembelajaran mata kuliah tersebut akan diturunkan menjadi sub capai pembelajaran mata kuliah. Ada pun sub CPMK dari mata kuliah ini adalah yang pertama, mampu menjelaskan dasar-dasar pemikiran dalam hukum dan administrasi perencanaan. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat kajian di bidang perencanaan wilayah dan kota ditinjau dari aspek pengundang-undangannya. Yang ketiga, mahasiswa mampu mensistemasikan penyusunan pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan pemanfaatan uang. Dari sub CPMK tersebut, akan diturunkan menjadi bahan kajian. Bahan kajian yang digunakan dalam perkulian ini adalah, satu, pengetahuan hukum. Yang kedua, sumber dan proses membutuhkan hukum. Yang ketiga, ideologi. Yang keempat, adalah sistem dan lembaga hukum di Indonesia. Dari bahan kajian tersebut, maka akan dipecah menjadi materi-materi yang akan diajarkan setiap pekannya, selama 14 pekan dalam satu semester. Ada pun materi pembelajaran yang akan diberikan kepada mahasiswa adalah yang pertama, pengantar. Pada pengantar, kita akan bahas tentang hukum secara umum. Kemudian yang kedua, ada prinsip hukum dan undang-undang. Kemudian materi yang ketiga, tautan antara hukum dan perencanaan pembangunan. Pada materi yang keempat, undang-undang pertanahan. Kemudian materi yang kelima, ada undang-undang terkait perencanaan. Dan yang keenam, ada sistem dan lembaga hukum di Indonesia. Untuk materi-materi pembelajaran ini, tidak selalu diberikan satu materi dalam satu minggu. Ada beberapa materi yang memerlukan waktu sekitar dua pekan untuk disampaikan. Contohnya, undang-undang pertanahan dan undang-undang terkait perencanaan. Dalam mata kuliah ini, beberapa metode yang dipergunakan. Pertama adalah tetap maya. Institut Terlalui Palimantan memiliki learning modul sistemnya sendiri di kuliah.itika.ac.id. Lewat tautan tersebut, mahasiswa dapat bergabung dalam kelas-kelas virtual yang telah dibuat oleh masing-masing dosen. Dalam hal ini adalah materi kuliah hukum perencanaan. Pada kelas virtual tersebut, perkuliahan akan dilakukan seperti umumnya. Akan ada ceramah dari dosen. Kemudian jika ada pertanyaan atau diskusi dari mahasiswa, bisa disampaikan pada kelas tersebut. Kemudian metode yang kedua adalah studi kasus, di mana kami berikan tugas pada mahasiswa untuk mengkaji kasus-kasus yang ada di Indonesia, terutama di bidang hukum perencanaan. Studi kasus yang sudah dikaji akan dipresentasikan di hadapan rekan-rekan mahasiswa yang lain, dan akan dilakukan diskusi terkait hasil dari masing-masing studi kasus yang telah dilakukan oleh masing-masing mahasiswa. Kemudian yang keempat adalah tugas. Tugas di sini berupa tugas individu dan tugas kelompok. Jadi mahasiswa untuk memperdalam pemahaman yang mengenai mata kuliah ini, akan diberikan tugas. Kemudian metode yang kelima adalah asistensi. Jadi setiap mahasiswa bebas untuk berdiskusi dengan dosennya, terutama soal tugas dan studi kasus, di luar dari kelas yang sudah ditetapkan. Dengan melakukan perjanjian sebelumnya, maka akan dilakukan diskusi dengan satu atau satu kelompok mahasiswa. Dengan harapan mereka dapat lebih memahami, kemudian dapat mendiskusikan topik-topik atau kasus-kasus yang mungkin tidak muncul dalam pertemuan di kelas, tapi muncul ketika mereka mulai mengerjakan tugas-tugasnya. Dengan demikian, maka mahasiswa diharapkan dapat lebih memahami perkuliahan ini dan dapat menjalankan atau mengerjakan tugasnya dengan baik. Untuk asesmen atau penilaian, kami berikan 4 tipe nilai evaluasi. Yang pertama adalah tugas individu, yang kedua tugas kelompok, yang ketiga pertemuan tes atau UTS, dan yang keempat adalah N-term test atau hujan akhir semester. Masing-masing nilai evaluasi ini punya pobot yang berbeda. Untuk tugas individu dan UTS, pobot yang diberikan adalah 20%, sedangkan tugas kelompok dan kuas diberikan pobot 30%. Perbedaan pobot ini menunjukkan proporsi yang kami anggap seimbang dalam menjalankan kekuliahan ini. Selanjutnya, pustaka yang digunakan pertama adalah buku Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia oleh Mustafa. Kemudian ada buku pengantar yang menghukum dan kata hukum di Indonesia oleh Kansil. Yang ketiga adalah Hukum dan Kebijakan Publik oleh Saharjo. Dan yang keempat, yang menghukum oleh Raharjo. Ada pun mahasiswa, dibebaskan untuk mencari materi-materi referensi lain di luar pustaka yang sudah ditetapkan ini. Dengan harapan, mahasiswa dapat memperkaya perspektif dan pemahamannya dalam membelajari mata kuliah hukum perencanaan. Berikut adalah rekaman kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan dalam mata kuliah hukum perencanaan. Oke, terima kasih. Saya buka. Untuk pekan ini, kita akan bahas tentang undang-undang terkait perencanaan. Ada tiga topik yang akan kita bahas. Yang pertama, kawasan lindung, kemudian lingkungan hidup, pengelolaan lingkungan hidup, dan sungai. Lebih condong ke arah sempadan sungai. Jadi topik pertama, pengelolaan kawasan lindung. Jadi dasar hukum dari pengelolaan kawasan lindung diambil dari keputusan Presiden nomor 32 tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung. Jadi pengelolaan kawasan lindung itu merupakan serangkaian proses. Jadi proses yang komprehensif yang mulai dari perencanaan, penataan, pengaturan, pengawasan, bahkan sampai evaluasi. Kenapa dilakukan prosesnya? demikian agar tujuan dari penetapan kawasan lindung itu bisa diwujudkan. Karena kawasan lindung itu kan sesuai dengan namanya, dia melindungi sesuatu. Nanti kita bahas di belakang apa saja yang dilindungi oleh kawasan lindung berserta tipikal apa tipologinya. Tapi yang jelas, mengelolaan kawasan lindung itu tidak hanya proses tertentu apakah hanya perencanaannya saja atau pengaturannya saja tapi dari awal sampai akhir. Dari perencanaan sampai ke evaluasi. Nah, berdasarkan Kepres nomor 32 tahun 1990 itu berangkat dari kebutuhan ruang. Jadi, dalam melakukan aktivitas kita butuh ruang dimana ruang itu merupakan sumber daya bagi kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan. Kita mau beraktivitas itu pasti butuh ruang. Kita mau mengambil sumber daya berarti di sebuah ruang. Ruang ini dalam arti space gitu kan. Tempat dimana kita melakukan sesuatu. Nah, dalam ruang-ruang ini fungsinya itu sebenarnya macam-macam. Tidak hanya secara budidaya, secara pembangunan, tapi juga ada perlestarian. Kemudian perlestarian itu bisa termasuk sumber daya alam atau sumber daya buatan. Kemudian dalam ruang juga bisa ada nilai sejarah. Ada nilai budaya di sana. Sehingga dalam pemanfaatan ruang itu perlu aturan. Perlu aturan terutama bagi pelindungannya sehingga ruang-ruang yang ada ini bisa dikelola secara benar. Kemudian seiring berjalannya waktu, terutama dari segi pembangunan, pembangunan atau memakan ruang yang ada, maka tidak jarang mengkonversi ruang. Sehingga kondisi ruang yang kita miliki itu semakin terbatas. Ruang-ruang itu sudah tidak sebanyak dulu. Semakin maju atau berkembang pembangunan, maka pilihan-pilihan ruang yang bisa digunakan itu juga semakin terbatas. Maka untuk menjamin terselenggaranya kehidupan yang berkelanjutan, perlulah upaya untuk melestarikan, melindungi, mengatur. Dari situlah masuk konsep pengelolaan kawasan lindung. Jadi, kita harus melindungi ruang-ruang yang sudah terbatas ini. Karena tanpa perlindungan dari aturan hukum supaya dia ada kekuatannya, pengelolaan ruang ini bisa berujung kepada kepunahan. Anggaplah misalnya setiap pembangunan itu butuh lahan, lahan itu yang tercegah sekarang cuma hutan, kemudian sawah, terkebunan. Semua dikonversi menjadi lahan terbangun. Maka suatu saat hutan akan habis. Sawah akan habis. Anak cucu kita akan menganggap hutan itu cuma mitos. Dulu ada hutan, sekarang udah nggak ada. Kita kan nggak mau seperti itu. Makanya perlu ada perlindungan. Sehingga penatapan atau perlindungan kawasan hidup nah topik yang kedua adalah undang-undang lingkungan hidup. Jadi kita sebut aja undang-undang itu UUPLH ya. Kenapa penting ya ada UUPLH karena itu sebagai wujud syukur kita sebagai rakyat Indonesia yang punya lingkungan yang sangat kaya ya. Taruh dia dari Tuhan yang Maha Esa bahwa kita punya tempat tinggal yang sangat indah. Dengan adanya UUPLH kita bisa menjaga lingkungan yang sudah kita punya ini, rumah yang kita punya ini. Sebab kita pindah. Kemudian penting yang kedua adalah bagaimana kita bisa mendayagunakan sumber daya alam yang kita punya untuk kesejahteraan manusia saat ini tapi tetap berhitungkan kebutuhan di masa depan. Jadi penggunaannya itu diatur secara cermat pengelolaannya itu diatur secara cermat supaya perbaikannya dengan penggunaannya itu sebanding. Kemudian kepentingan yang ketiga adalah perlunya dilakukan penggunaan lingkungan hidup yang selasih selaras dan seimbang. Seperti yang saya sebut barusan ya. Ada keserasian dari pemanfaatan dengan pelestarian. Pemanfaatan yang seperti apa yang diperbolehkan yang tidak mengurangi kemampuan lingkungan dalam meregenerasi dirinya. Kemudian yang terakhir adalah perlunya norma hukum perlunya aturan supaya dalam pengelolaan itu ada kesadaran yang timbul secara paksaan yang akan timbulkan paksaan sehingga tetap berada koridor yang sudah ditetapkan. Karena kalau dari awal kita butuh pelindungan supaya penggunaan dan regenerasinya terus seimbang tapi tidak ada dasar hukumnya hanya cuma normal dan tidak ada sanksi ketika pelanggaran ya pastinya orang akan memanfaatkannya secara berlebihan untuk mencari profit atau hanya untuk menulis kebutuhan saat ini secara pasif makanya berdasar hukum ini undang-undang yang digunakan dalam penelituan hidup itu undang-undang nomor 30 tahun 2009 secara spesifik pada pasal 22 ayat 1 setiap usaha atau kegiatan yang punya dampak penting terhadap penelituan hidup wajib memiliki abda ini bagian dari undang-undang ini yang berfungsi sebagai upaya kita tadi untuk mengelola penelituan hidup secara berkelanjutan memanfaatkannya tetap memperhatikan kebutuhan di masa depan abda sendiri itu adalah kajian seberapa besar seberapa penting gampang suatu usaha terhadap penelituan hidup dimana kajian ini akan mengaruh proses penelituan keputusan misalnya ketika sudah dikaji sebuah kegiatan ternyata lumayan merusak lingkungan maka tidak akan dilanjutkan tapi ternyata manfaat yang lebih besar daripada kerugian yang muncul karena kita tidak mungkin makan sesuatu tanpa mengorbankan sesuatu maka bisa jadi akan disetujui dengan catatan-catatan bagaimana pengelolaannya yang baik supaya kerugian ini bisa diminimalisir karena dari analisis yang dilakukan itu akan kelihatan dampak besarnya berapa positifnya dampak negatifnya ada langkah-langkah yang diajukan untuk mengurangi dampak tersebut dampak negatif atau untuk memperkuat atau apa ya perbasis indonesianya aktif itu memperbesar dampak positifnya jadi ada multifair efek yang berlipat ganda oke selanjutnya kita masuk ke topik ketiga yaitu sungai jadi yang didajikan dasar hukum adalah peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2011 dimana sungai itu dalam bahasa satu dijelaskan bahwa dia adalah alur atau wadah air alami atau buatan yang berupa jaringan kemarin air beserta air dalamnya mulai dari bulu sampai muara sungai itu terdiri dari palung sungai dan sempadan sungai dimana sempadan sungai ini adalah ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan supaya tidak saling mengganggu sempadan ini kayak bariernya pembatasan siapa yang menguasai sungai jadi sungai itu dipasai oleh negara dan merupakan kayaan negara masyarakat bisa beli tanah masyarakat bisa beli pulau masyarakat tidak bisa beli sungai sungai tidak bisa dimiliki oleh selain negara kebenaran pengalaman sungai itu harus menduruh terpadu dengan berwasa lagungan kenapa sungai itu melewati beberapa milih administrasi ada sungai melewati beberapa milih administrasi makanya pengalaman sungai itu harus terpadu dalam wilayah administrasi yang berbeda harus ada keterpaduan dalam mengolah sungainya masa iya satu wilayah administrasi mengolah sungainya sebagai tempat membuangkan limbah yang sudah diolah tentunya tapi di wilayah administrasi salah satunya dia menjadikan sungainya sebagai budidaya ikan makanya harus dikelola secara bersama siapa yang mengolah sungai kita lihat dulu jenis sungainya kalau sungai itu lintas provinsi lintas negara lintas wilayah strategis itu dikelola dengan menteri kalau dia lintas kabupaten atau kota dia dikelola oleh gubernur kalau hanya lintas kecamatan pengelolaan kegelolaan bahwanya dalam satu wilayah dikelola oleh bupati atau wali kota kenapa kok seperti ini nah itu untuk memudahkan itu tadi pengelolaan sungai itu lintas provinsi tapi dikelola diberlut masing-masing provinsi ya kan mereka harus ini harus punya komunikasi sungai ini mau dijadikan apa di wilayah masing-masing itu kan gak bisa pasial seperti itu makanya melola langsung di atasnya dan masalah yang mungkin sering timbul di sungai ini pertama adalah kurang paham bahwa ada hubungan timbul balik dengan air dan milahat jadi selama ini kita taunya misalnya kalau ada air itu bisa manfaatkan untuk air digasi untuk cuci motor dan sebagainya tapi ada yang buat tebal balik aktivitas di air pasti akan mengaruhi lahan aktivitas di lahan pasti akan mengaruhi air kalau menekat dekatannya bagaimana contohnya aktivitas air mengaruhi lahan ketika air itu misalnya sungai ini dapat berubah dari bulu banjir bah ini kan bawa batik ke lumpur batuk-batuk dan sebagainya masuk ke sungai kemudian terjadi pendangkalan maka ketika musik hujan air akan berubah ke darat jadinya banjir baik mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan terkait materi hari ini jika ada pertanyaan saya persilahkan Pak izin bertanya Pak ya silahkan nama vertanim 0843 izin bertanya Pak sebetulnya kan pas di studio permukuman infrastruktur kemarin itu kan kita menyusun RP3KP dan kelompok saya itu di lokasinya yang di Keluran Margasari yang kampung atas air itu Pak nah sebetulnya yang kampung atas air itu kan dia permukimannya itu memang sudah bukan di sepadan lagi Pak tapi di atas air nah meskipun itu sudah ditetapkan di peraturan wali kota Balikpapan bahwa itu merupakan memang permukiman di atas air tapi apakah sebetulnya kesulat keputusan wali kota itu boleh gitu Pak dilakukan karena kan kalau mengingat dari peraturan sepadan pun itu sudah tidak masuk gitu Pak untuk kriteria penetapannya nah kalau misalnya kita sebagai planner gitu Pak melihat hal tersebut itu bahkan sudah terjadi gitu kan Pak itu sebaik itu seperti apa gitu Pak antara apa ya dengan peraturan itu sudah tahu bentrok tapi tetap memikirkan kepentingan masyarakat juga gitu Pak terima kasih Pak terima kasih ini menarik ya di kampung atas air itu ya di sepadan lagi bahkan di atas air nah cuma dari SK wali kota dia dijadikan beserta ya kampung atas air nah sebenarnya ini bisa kita masukkan ke yang tadi ketika di bila yang sepadan itu sudah ada aktifitas atau belum setelah ditetapkan ya kalau sudah ada aktifitas maka statusnya adalah status quo dalam artian perlahan-lahan ditetapkan tapi tidak diperbolehkan adanya penambahan kegiatan lagi dalam arti membangun lagi yang baru atau terlebar kampungnya gitu istilahnya nah kita lihat aja di sana kalau memang sudah ada dari awal ya gak apa-apa mereka masih di sana dan sebagian ini memang ditata jadi saya rasa dengan ada SK kampung atas air itu bagus karena dengan penataan kawasan tersebut setidaknya mereka bisa mengurangi aktivitas yang mengganggu sungai karena kalau ada SK kampung atas air itu harusnya ada ada kayak gatelan tepedoman kalau kampung atas air harusnya aktivitasnya itu begini-begini nah itu yang akan menjadi upaya untuk melindungi karena sempadanya sudah dipakai nah apakah akan selama seperti itu nah itu akan kita lihat nanti perkembangannya karena yang namanya aturan kan dikatakan kemudian pada akhirnya kemanusiaan lah yang harusnya diutamakan pernah juga di Jogja Kalijode pemukiman liar di sungai di pinggir sungai dan harus secara aturan menurut saya ditetapkan tapi ternyata ada diskresi bahwa ya sudah lah mereka diperbolehkan tinggal di sana dan catatan dia tidak menambah lagi kemudian ada kegiatan-kegiatan yang tidak diperbolehkan jadi ya wasit dengan baik yang saya rasa untuk tampung atas air bisa seperti itu tapi dengan kajian-kajian lebih dahulu ya apakah memang boleh tetap di sana atau ya harus mau dipindahkan secara bertahap jadi saya rasa seperti itulah kalau sudah ada kita tidak bisa juga langsung main gusur gitu kan salah satu upaya itu dengan SK tadi untuk mengontrol perilaku mereka tidaknya ada 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 status ya jadi mereka jadi mereka tidak tahu ada status belongingnya mereka ingin menjaga nah apakah ke depannya akan terus seperti itu nah kita kembalikan lagi nanti dampaknya itu seperti apa kalau mereka tertip kemudian secara aktivitas jadi wisata juga bagus semuanya juga masih oke ya sudah mungkin ada diskresi atau pengecualian khusus gitu yang tidak bisa diterapkan di semua tempat gitu mungkin kayak gitu ya kira-kira gimana ada tanggapan atau kurang jelas iya pak berarti ini ya pak kalau emang udah DS kayak gitu berarti tinggal bagaimana pemerintah bisa memonitoring gitu ya pak istilahnya kegiatan diatasnya kemudian apa ya itu tadi kegiatan diatasnya dan gimana dampaknya terhadap ini kalau misalnya kemarin itu sih permasalahannya itu ini sih pak banyak tentang sampahnya sih pak jadi dan banyak juga dari mereka yang sistem kamar mandi WC-nya itu belum tersalur pipa gitu pak jadi langsung masih kebawah masih celubuk pak gitu sih betul-betul jadi memang apa meskipun meskipun di apa ya di buffer zone-nya dia itu ada proyeknya Pertamina yang mangrove tapi kan berbeda fungsinya kan pak gak bisa menjawab permasalahan yang sampah dan WC itu iya iya benar iya betul iya setidaknya SK ini akan jadi gerbang pembuka gitu ya jadi misalnya nih kita lihat wah ini masyarakat loh buang sampah sembarangan kemudian belum ada MCK nah kita CSR misalnya oke kita bantu MCK biar anda-anda nih gak usah buang ke sungai kalau gak ada SK itu iya gak bisa masuk karena di sepadan kan gak boleh ada kegiatan ini kan aktivitas kan apalagi malah diperbagus gitu nah Cus jangan ada SK itulah bisa jadi sarana untuk upgrading kawasan tersebut mungkin walaupun sekarang pemerintah belum terlalu masuk ke sana seperti itu memang kondisinya gak bagus ya sekarang tapi saya rasa dari beberapa waktu terakhir ini terutama karena saya ini ya main atau main sih ngelola KKN gitu ya sudah mulai ada suara-suara dari masyarakat dari pelurahan juga untuk mengelola kampung atas air ini sebagai salah satu sektor pariwisata yang bisa diunggulkan gitu mungkin di depannya kita bisa lihat perubahan wajah dari kampung atas air ini harapannya sih begitu ya oke terima kasih pertanyaan yang kurang jelas lagi mungkin terima kasih Pak tangkapannya terima kasih terkesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh